Dengan Bismillah Dengan Bismillah Dengan Bismillah Dengan Bapak-Ibu Pimpinan Jamaah Biasa Jadi bahagia Saya bukan bahagia nontonnya Tapi kakaraen Menyesuaikan antara pitrah kita Dengan pitrah yang ada di lingkungan Juga pitrah anak kita Makanya hari ini Saya akan membahas tentang Hakikat pitrah manusia Ketika Allah melahirkan Dan Allah menciptakan kita Ketika nyambung Di sunatan Sambab di sunatan Nah di antara sunah-sunah pitrah manusia Adalah di hitam Dan nyambung Pengawasan ayah Di sunatan Tinggal Tinggal Di sunatan Ketika kusim kuning dijelaskan Kembali kepada pitrah Akan melahirkan Akan mendatangkan Tiga poin dari Allah Cacakan Anu di canak Nate sa'etik Kulit nah hungkul Hajat Sakit tuwe Mundaan di sunatan Saka di panu di canak Nate kulit nah hungkul Eta gitung-tung Na sa'etik Teh lobat Sing kira-kira Ibu-ibu Kapikir teh bapak-bapak Komu usahnya Lamu di cokot nah lobat Ya Sehingga nasi Nareke sa'etik Tung-tung nah hungkul Bejol maten Nepikin kah hajat Nah Persoalannya bukan disana Persoalannya bukan disana Tetapi adalah Bagaimana Mengembalikan Pitrah manusia Sesuai dengan Keinginan Allah Ini harus sesuai Dengan keinginan Allah Si buku ini Gak capek-capek bu Perteng teh lo lajo Teh naon sing berikan Katamat tara-tara Tapi apa yang saya lakukan Iya geningannya Da murin ustad Deung wapoe ngaji Kara-kakara Lo lajo tipi Radha lila Tapi ada sinetron Matala lila-lila Nah Memahami konsep Seperti ini Ibu-ibu Bapak-bapak Akan mengetahui Bagaimana jalur Ketika seseorang itu Ada gangguan Di dalam kehidupannya Maka Kuncinya Dia sedang Tidak pitrah Nah Begitu Jadi Lamun Jami Pitrah Kembali kepada Pitrahnya Maka itu Akan mendatangkan Kebaikan-kebaikan Yang sangat luar biasa Kamari Naon sabab Disebut Idul pitri Paknya Kamari Disebut Idul pitri Kenapa Kembali ke pitrah Coba lihat Oleh ibu-ibu Bapak Tanggal hiji Sawal Jami Barungah Kabehanana Dan Rizki Allah Dimana-mana Kenapa Karena dia pitrah Karena dia pitrah Tanggal hiji Barungah Kabehanana Pak Kamari Tidak 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 Karena Kepitrahan Ini sudah Mulai Ternodai Kembali Dengan Sesuatu Saya Menyimpulkan Kalau manusia Kembali Kepitrah Maka Akan Allah Tanggung Tiga hal Dalam Kehidupan Kita Maka Hidup Kembalikan Kepitrah Allah Sograni Mat Tadinya Hari ini Saya akan Menerangkan Tentang Gangguan Jiwa Yang Sedang Pira Sekarang Yaitu Megalonia Dan Mitonia Mitonia Itu adalah Mitomania Itu adalah Gangguan Yang serang Lagi Di masyarakat Pasca Pandemi Ada gangguan Yang luar Biasa Dan Itu harus Diterapi Dan Ini Banyak Terjadi Sekarang Bapak Bapak Ibu Inilah Kunci Bagi kita Bagaimana Fitrah Itu Seperti Apa Saya Terangkan Dari Awal Dulu Kita Coba Untuk Memahami Karena Kalau Kita Tidak Dikembalikan Kepada Fitrah Hirup Orang Bakal Harudet Wahe Capek Hirup Karena Fitrah Satu Lihat Bayi Kulu Mauludin Yuladu Alal Fitrah Tidak Ada Bayi Dalam Kandungan Yang Tidak Fitrah Makanya Pada Saat Dia Ada Dalam Kandungan Sudah Ditanggung Oleh Tiga Masalah Sok Aya Orang Kantos Ibu Mikiran Dijerok Patuangan Orang Kedek Naun Orang Tuang Baso Kemudian Orang Tuang Karedok Pak Nuang Karedok Nuang Baso Nuang Asin Ibu Mikiran Ari Orang Dijerok Dahar Naun Tidak Pernah Terpikirkan Tidak Pandeng Nuang Wee Baso Mua Bulet Budak Ah Dikudu Dipikirkan Kenapa Karena Ternyata Bapak Ibu Ibu Terjadi Atau Ketika Bayi Dalam Kandungan Itu Belum Dilahirkan Saja Itu Sudah Pitrah Makanya Oleh Allah Sudah Disiapkan Semuanya Satu Kalau manusia Pitrah Itu Satu Adalah Apa Allah Akan Tanggung Rejeki Orang Itu Ditanggung Hidup Bakal Barokah Sakit Tidak Tidak Loba Sagala Penting Jemar Sekitu Loba Sagala Tengah Jamin Tuh Tinggal Pak Kakaren Nebaran Ayak Tapi Ustaz Dituang Ustaz Sabar Dinten Nyawalan Dijau Alhamdulillah Genep Kalidei Malih Jabeja Tidak Tidak Ada air Ada air Susu Ada air Heran Tuh Kayak Kue Ini kue Ini Malah Ringkau Tidak Tuh Kue Kalah Pak Dimakan Tidak Kenapa Karena ini Baru milik Belum jadi Rejeki Saya Mata Kita Mikiran Rejeki Jelem Makanya Kembalikan Kepitrah Ini Salah Satu Tanda Bahwa Saya Berbicara Ini Real Saya Berbicara Ini Real Namun Ibu Bapak Yang Ditanggung Rejeki Kualah Dengte Dipikiran Kembalikan Kepitrah Puguh Puguh Joli Saya Gik Can Beres Tidak Tidak Sok Man Nawisan Tapi Makanya Hajar Ketenawaran Dara Dara Jadi Supaya Kita Paham Saya Pernah Berceritakan Ibu Bapak Dimana Ada Guru Saya Kalau Dia Duduk Pagi Pagi Di Kursinya Itu Setiap Orang Yang Lewat Tawarin Dia Pak Ustaz Nujuh Nauen Nujuh Kalik Ngadaguan Ngajar Sena Barudak Senanya Mohon Itu Abdi Nyenak Beas Dua Karung Kurunyung Nyenak Beas Dua Karung Tar Jodih Usah Nujuh Nauen Nyen 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 Kusim Kusim Oh Iye Pitra Jal Nyen Nyen Rizki Nyen 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 Ternyata Jaminan Seperti itu Sok Ibu Bapak Punten Saya ngobrol Ngobrol aja Kita ngobrol aja Supaya nanti Tidak terlalu capek Karena besok Saya juga Di Pabengpek Saya terangkan Bagaimana Cara orang Mencintai Allah Nah seperti itu Kita ngobrol aja Ibu Bapak Bapak Pada saat Kita hadir Di tempat ini Pernah Berpikir Kita akan Makan Apa Pernah Ngimpi Di barungkusan Ibu Bapak Tapi kan Kenapa Karena tidak pernah Berpikir Karena apa Orang kalau sudah Pitrah Ditanggung Rizkina Ditanggung Rizkina Matak Bapak Ibu Tenggung 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 Hasil penelitian Riset University Psikologi Bahwa orang Yang dia Melamun Kali-kali Itu akan Menurunkan Tingkat Demensia Kepinggunan Dirinya Tenggung 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 Abdi Mung Tenggung 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 boleh. Supaya apa? Supaya kita paham apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ibu, bapak, taukan ataupun apa, pahamkan dulu. Karena saya sedang mempelajari tentang ilmu yang akan berkaitan dengan ternyata setiap apa yang kita lakukan, itu akan mendatangkan rizki bagi kita selama kita melakukannya dengan karena Allah. Sesuaikan dengan pitrahnya. Sesuaikan dengan pitrahnya. Tinggal bu. Murangkali didil. Leres. Pernah ibu, bapak, nge-mutan? Malah, salah kibah. Pohok. Sukaan tepamajikan kertiham. Ya, bu, ayah nukitu. Bisa disana abdi. Jawa berol, nampudak. Nah, apa, bapak? Tidak apa? Tidak ada uis. Satu tahun, nama uis. Ungal balik. Orang jol hiji. Pernah dia memikirkan, dia mungkin suaminya mencari napkah kesana kemari. Tidak pernah memikirkan rejeki anaknya. Kenapa? Karena anak janin dalam kandungan pitrah sudah ditanggung oleh Allah. Satu rezekinya. Dua, idol pitri. Leres. Murangkali meraki sekamari. Baru gak duit. Ayo, nama. Tinggal. Baru dak. Nges arewade di nakas dia sakunat. Nya. Nges rewel dewe. Tanggal hiji, makamari. Wah, itu jalmi. Tanggal hiji, masadain na pitrah. Baru ngah kabehanana. Sok, tinggal. Pudak. Ayo, nama, asupgen. Pudak. Nabi kenakaterung, nama, tinggal. Pun alo, simgurin. Milangan duit, itu sapu, etak. Silin kerok. Nya, tah, mulangkali. Bunghar, poe etama. Nau, nama, pitrah. Pitrah. Makanya kata Rasulullah, pada tanggal satu sawah tidak boleh ada yang saum. Dia wajib buka semuanya. Kenapa? Karena manusia pada saat itu sudah pitrah. Dan semua sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Cara diajar, masak itu. Kalau dia sudah pitrah, maka dia akan ditanggung dan akan oleh Allah rezekinya tidak akan diganggung. Karena sudah menjadikan pitrah bagi dirinya. Nulis sepitan, harusnya. Nulis sepitan kan pitrah. Eta gini kan nyara cep, ibu. Tepukupikuh, nyecep, budak. Tinggal. Numere lima rebu, numere sepuluh rebu. Beda-beda, budak. Tinggal numasihan, numere sepuluh rebu. Numere sepuluh rebu. Nepikin kebudak, tebunga. Ngeri, gelengit. Kusabab, lo bajeleba, numere duit. Tah, eta disebutnya pitrah, nu gitu. Kenapa? Sunanun minal pitrah. Apabila orang itu diantara sunan pitrah, yaitu apa? Dihita. Dan akhirnya apa? Rezekinya ya. Ya. Kartos pak, sakitunya. Jadi jami. Lamun, orang temikiran rezeki tialoh, sok uihkan karena pitrah. Kembalikan kepada pitrah manusia yang asli. Supaya apa? Supaya betul-betul rezeki kita ditanggung oleh Allah. Satu itu ya. Satu ini. Supaya nanti ibu bapak, nanti pulang dari sini. Oh ya, ustad. Abdi ngisih mikiran milik batur lah. Abdi ngisih mikir. Kenapa? Abdi dah ngisih tanggung rezekin aku Allah. Ngisih kudu mikiran milik batur. Kenapa? Karena yang capek itu adalah apa? Apabila kita selalu berpikir milik orang lain berpindah kepada milik kita. Berpindah kepada diri kita. Iji, ya tanya. Ibu, pak kalamnya hila ngaji, ya tanya tanya otak, sok. Tanya tanya otak, sok. Seng, sahadih dia. Anu tadi wengi, pernah ngimpi bakal pangih jengusar ucuk. Ya, ya ma asli nanya. Ayah nungimpen, tuh. Lama nungimpen, ngacung, sok. Tuh ayah. Tuh ayah. Entang isin, bu, tenang-tenang, atuh, dak. Ya ma, bapak ayah, pak. Tuh ayah. Kenapa saya tanya begini? Pernahkah ibu bermimpi akan bertemu dengan orang-orang yang kita tidak pernah berpikir bahwa orang itu akan bertemu dengan kita? Walaupun saya bertemu dengan ibu-ibu sudah biasa. Ibu juga bertemu dengan saya. Tapi dah can pernah ngimpi. Atau sim kurinnya. Tuh pernah ngimpi setik-setik acan. Kenapa? Karena saya sering bertemu dengan bapak yang surang sering ngaji. Dengan ibu yang sering ngaji. Tidak ada teputing teka impi. Kan setik-setik acan. Tapi nah ya papangih deh. Buat tinggi itu bagian tenariji. Pansau rasul dan hadis imam tirmidi. Di antara doa yang paling ikhlas ketika anda tidak merencanakan berdoa pada orang itu. Ikhlas tengah doa anda. Kenapa? Satu. Bu. Yang disebut rizki dalam kontek pitrah pertama adalah apa? Wa'an yun sa'alahu pi'asarihi. Umur orang itu dipanjangkan walaupun usianya pendek. Itu rizki yang pertama. Umurnya pak dipanjangkan walaupun usianya pendek. Rasulullah berapa tahun? Usianya. 63. Sampai saat ini Rasulullah tidak pernah hilang dalam ingatan kita. Nahun sahababna. Da' Rasulma pitrah. Ha'atu pak? Rasulma jahami anu pang bersihna. Rasulma jahami anu tidak pernah ternodai. Beliau tidak pernah ada dosa yang ada di titik ataupun dalam tubuhnya. Maka dia pitrah. Sampai saat ini. Walaupun umur Nabi 63. Tapi kebaikan Nabi dikenang oleh setiap manusia. Tiap jelamah hayang siga Nabi. Sakitwe. Ta'eta rizki nukahiji. Ibu bapak wayahna. Orang kuduhirup model gitu. Tong nepikin kawasiga jelema anu lobak masyiat. Dimana dia mati. Maka dinantikan kematiannya. Orang mah dimana ngantun kente. Angerwe. Kahadaan urang teh diomong-omong. Ngarah jadi rizki. Quran menyebutkan orang-orang yang dia mati. Pisabililah. Wahum yurzakun. Dia tetap diberikan rizki oleh Allah. Karena apa? Karena kebaikannya dikenang. Nukahiji. Umurna penek. Tapi kahadaannya nyambung. Nukitu disebut rizki. Komo lamun umurna panjang. Kahadaannya nyambung. Etateh rizki na dobao. Ibu lah pahami bapak itu. Dan saya tidak menyimpan apa-apa. Dan saya tidak memberikan bekal apa-apa. Kecuali saya memberikan bekal bagi bapak ibu apa. Hayam simkuring teh. Ngkite dimanapun teh punya. Dimana mayun ka'aloh teh. Umur panjang. Yiswa panjang. Sakitwe. Sigana bagja. Gitunya. Pararanyang. Sadayana umur teh. Barijalmi teh ngenah mengadok akun anjirna teh. Dugikan katos teh ayah. Oh ya. Abdi ma'resap ke jalmi etateh. Kye 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 kye. Nah seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Ya. Nukahiji. Dosebut rizki. Dina pitrah. Nukahiji. Usia kita panjang. Walaupun umur kita pendek. Kusah didoaknya. Sigparanjang umur. Yiswa na'panjang. Sakitulah. Insyaallah. Tung. 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 Tung mikiran panyakit. Ngesu. Saya datanglah sorangan. Ya. Tung. Tung mikiran panyakit. Tung. Saya datanglah sorangan. Datang tarima sakitulah. Hiduplah seperti bumi. Apa bumi? Bumi tidak pernah protes ketika di atas orang itu. Di atas tanah itu. Ada yang kencing. Ada yang lemparin air kotor. Ada yang lemparin air bersih. Bumi tidak pernah. Walaupun itu yang kencing. Walaupun membuat. Ataupun dia itu apa. Dia itu melempar kotoran. Tapi bumi tetap menumbuhkan. Tata hiru pengkuduk itu. Ngarah jadi rezeki ke orang. Ya. Tau sepak. Tung. Nge mutanan na'on pak. Nupenting. Ayo nama urang na'on. Panyakit na'on. Tarima kos bumi. So. Kenapa? Walaupun penyakit apapun. Bumi tidak pernah protes. Itu nuka hiji. Nuka dua. Nuka dua. Ya. Apa yang disebut rezeki ketika orang itu pitrah. Yang kedua adalah apa? Apa apabila orang itu kemudian diberikan penyakit. Tapi dia hidupnya sehat. Ibn Sina mengatakan. Buat apa orang tidak punya penyakit. Tapi hidupnya tidak sehat. Maka dia punya penyakit. Tapi hidupnya sehat. Itu rezeki bagi dirinya. Itu rezeki bagi dirinya. Alhamdulillah. Ibunya. Sudah sadain lagi. Panjawat ma'ayah pak. So. Panjawat mas'adain na'ayah. Tapi nah urang mas'ikainnya bisa sehat. Karena kita memahami ini rezeki bagi kita semuanya. Ini rezeki bagi kita semuanya. Tuangkan. Kiatkan ya. Nuang kacang. Kiat punya. Iya. Tuangkan ya pak. Eh kiatkan ya bapak. Nguang na'on luayah anu nepikin kak. Lamun dilebetes si beteng teteh protes. Kiatkan ya. So. Kita dipikiran. Saya gitu. Mata si mukudin ngerangkan dimana-mana. Lamun ayah asam urat. Kita nyalahkan kacang karunya. Kita nyalahkan kacang. Lila-lila kacang panjang monokan. Kacang panjang. Nah usah ke abdiwaya. Atau sini. Jalmah darah tinggi. Nyalahkan doma. Tah doma ayah ini tinggal ibu ngarah ringkuk. Nah. Dari pitnah. Wai. Atau. Ya. Tekop ayah ini darah tinggi. Tah sini daging doma. Tindah daging doma. Nah. Doma lila-lila. Gere sok. Pinah di Indonesia. Kagararut. Ya. Atau hari ibu. Nah. Bapak buka pikiran kadinya. Kenapa? Karena bagi saya. Bagi saya. Hidup itu sudah diatur sampai dengan penyakitnya oleh Allah. Mata kerizgi nuka dua. Ken bayi penyakit gini. Penting sehat. Eta jalma pitra. Eta jalma pitra. Nuka tilu. Nuka tilu. Ya. Ibu bapak. Ibu bapak. Ibu bapak. Rumah tangga. Walaupun ada masalah. Ngan saroleh. Gitu. Tata kerizgi. So. Ngan saroleh. Gitu kan. Kan bayi masalah maku doa ya. Namun tayo masalah muara me rumah tangga. So. Ibu bapak 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 milarian. Jami anu tegaduh masalah dengan rumah tangga. Mual ayah mua. Mual. Sadaiannya gaduh masalah. Malahan ada orang yang diak menurut kita tidak punya masalah. Malah malah masalah lebih berat di batang urang. Tapi ini penting mah. Urang saroleh di jeruk. Nah ustadzpan loba masalah matu menten soleh. Bukan. Karena orang yang soleh dapat menyelesaikan masalah hidupnya. Orang yang soleh dapat menyelesaikan hidupnya. Rasul gaduh masalah terisarang bojona. Ya. Sampai ada satu istri nabi. Yang dia maaf ya. Dia selalu di jenguk oleh nabi. Pada saat dia perang. Ketika tidak ada perang. Istri ini tidak. Ataupun rasul. Bukan melewatkan. Tetapi karena jaraknya yang sangat jauh. Tapi. Ku isi eteteh ditampi weh. Ya Allah. Dajatah abdi mati dabi. Sakiyil. Jadi ayah bojona bih. Kalau dia perang. Baru rasul ngejenguk. Kalau rasul tidak perang. Dia tidak di jenguk. Kabayang atuh buh. Bojok salapan. Kumaha ngaturna. Labun lain nabi. Mual katepi. Mual sakitu weh pak. Kartos. Tonga harulah ngatuh. Ini rasul bojona salapan. Sobi. Ubun lain nabi. Kumaha ngaturna. Sakitu weh. Bapak kita cobiat. Udah masakabeng. Bojoh hiji. Doma dua lima. Saya ngatur. Pak. Udah kudu di longok. Mereka ada domanya. Tidak cian gaduh sawah. Kudu di longok. Mereka gaduh kebun. Kudu di longok. Baru bojona hiji. Kabayang nabi pak. Salapan bojona. Eteteh kudu ayah jatah masing-masing. Kabayang ku ibu. Cing hebatna nabi. Ngatur eta. Udah ngasakabeng weti ngapa. Ayah kontrakan. Terakalayan. Nahun sababnya. Ngatur bojoh hiji. Jeng kontrakan. Wese. Ya. Malahan budak. Mereka jarang lupa pangi. Malahan jeng bapak. Nahun sababnya. Dataraka pikir. Atu yan ite budak. Gede na te kuma. Kenapa? Karena itu. Inilah hebat. Allah ngatur yang seperti ini. Makanya ada satu isinya. Itu disebutkan istrinya. Dalam kisosul anbiya. Rasul pernah mengatpaikan. Ada istriku yang dia itu di jenguk. Pada saat aku itu perang. Bukan tidak mau. Tetapi apa? Karena Rasul memiliki porsi yang diatur oleh Allah. Oh. Tah gitu. Jadi ngaji. Kudu ayah porsi. Ibu. Lamun sakirnya nengis te kuat. Teng dipaksakan. Tapi lamun sakirnya ibu bapak kuat. Kenapa? Karena kita akan dibatasi oleh Allah. Kemampuan kita menyerap sesuatu. Termasuk nabi pun. Tidak semuanya. Itu yang dilakukan oleh nabi. Semuanya. Itu akan menjadi amal bagi kita. Dan ada amal nabi yang ternyata tidak boleh dilakukan oleh kita. Ini namanya taksisur Rasul. Kehususan bagi Rasulullah. Rizki anukatilu rumah tangga soleh walaupun ada masalah. Nikmat ada masalah. Namun tiaya masalah. Dan nikmat hiru. Matak sok. Lainerangan masalah. Pak orang tiasana rumah tangga tiasana uuh masalah. Ah bohong. Bohong nuk itu. Kenapa? Karena manusia yang tidak ada masalah tidak akan bagus dalam memanaj hidupnya. Nuka opat. Nuka opat. Nikmat dalam makan dan tidur. Itu adalah rizki bagi kita. Ketika kita pitrah. Nah jadi. Anuka opat etah. Makan, minum, tidur. Secara biologis kita nikmat. Itu rizki bagi kita bu. Mataka Alhamdulillah Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mudah-mudahannya. Kualoh te dibukakan rizki sunnanun minal pitrah. Maka orang yang sudah pitrah. Itu akan dibukakan. Dan akan ditanggung rizkinya oleh Allah. Tahetanukahiji. Nah dua. Yang kedua. Ustadz kalau orang sudah pitrah. Apa yang akan muncul? Apa tanggungan dari Allah? Yang kedua. Wa yajallahu makrojan. Oleh Allah selalu dibukakan pintu permasalahan itu. Diselesaikan oleh Allah. Tahjallahu pitrah. Sama gitu. Jadi Pak. Lalu lainnya masalah terberes-beres. Kata saya tadi kan ada masalah tapi harus beres. Ketika tidak ada masalah atau ada masalah yang tidak beres-beres. Berarti kita belum ke pitrah. Puntan Bu. Murang kali. Ya. Kamari tanggal hiji. Barisnya masalahnya. Tiap jam. Bersih hatinya. Nahun sahabat. Daker pitrah. So. Tanggal hiji. Matah kamari. Ngobrol simguring. Pandini. Minggon kamari. Ngaos kamari simguring. Kabari rek ningali monyet. Dapikat tingali. Ningali jelemah. Walaubanam. Nahun sahabat. Dah jelemah. Baru. Ngaaduh kamari. Tanggal. Lalawora. Kayak tanggal dua. Rudat deh. Karena apa? Karena manusia kalau sudah dikotori. Maka semua persoalan hidupnya tidak akan selesai. Waj'allahu makrojan. Oleh Allah akan dibukakan pintu. Oleh Allah akan dibukakan masalah-masalah hidupnya. So. Kuyken kena pitrah. Jadi lamun teh beres-beres pak. E.T.T. berarti ayah pitrah nuka ganggu. Nah saya ambil contoh. Nah yang nama kakaknya udah ngontohan. Nya. Bagaimana agar ibu bapak mengembalikan air ini menjadi bening? Kan? Panit si susu. Nya. Atau di etel sama seep. Bagaimana air ini tidak diminum tapi dia kembali bening? Nah jawabannya adalah air yang ada di botol ini kucurin semuanya. Terus. Sampai nanti dia keluar meluber dan dia akan berubah seperti ini. Tah etak nu disebut pitrah. Nama ayah jelaman nu te kotor. Cuman dia dikuturi terus dengan air yang suci. Maka dia akan bersih. Nu disebut pitrah tak gitu. Jalami te ayah nu bersih tina dosa. Ngan terus we dikucuran ku nu soleh. Terus we dikucuran ku nu hadih. Bersih we. Dalam undi saya belokin ibu ma beres-beres. Nke ayah dicahi nu anyar, cahi kopi. Banyur ke di cahi kopi. Ayah di naon. Cahi nu anyar di naon jeruk. Gitu we. Banyur ke di jeruk. Ayah di naon. Jus ma beres-beres. Bagaimana agar beres? Begini. Coba ibu bapak praktekan itu. Saya memahami semua orang punya dosa. Tapi dosa jami bersih bakal pita. Lalu dikucuran ku nu saroleh. Terus. Nikmati rupanya. Cak itu ya. Dan mulai jelmanu bersih. Ari kiai yakin tegaduh dosa? Lihat? Kiai yakin ibu tegaduh dosa? Tuh ibu wai tuh yakin. Nah ustad. Geningan teka tinggal ya dosa nak. Dari bersihkan. Tuh cak itu. Jeng ahli ilmu ma apalin kuma cara merisihan dosa? Saki itu. Anutara diajar memual apalin cara merisihan dosa. Makanya seorang ahli ilmu. Ada kemungkinan dia berdosa tapi dia pintar kuma cara mengampura dosa. Orang yang tidak pernah belajar agama. Dia melakukan dosa tapi tidak tahu cara bagaimana mengampuni dosanya. Begitu caranya. Mata kuma kucurkan we gitu. Sok udah memual apalin bu dosa jami. Mata bapak gitu. Dugikan kaki. Dosa bapak wete apalin caroge. Eh bojo sakitu. Dosa ibu wete apalin. Bapak bojo tak apalin. Ibu caroge tak apalin. Nah usaha bisa teka tinggal ya. Nah ibu pitrah. Dibersihan terus. Kuamah soleh. Nikmat kira hidung kita. Kartos. Rada kagamah ini. Rada teberatik. Rada renteng mikirnya. Ini dakuduk itu. Itu ngaji telin jadi berat. Balik pangajian te karung. Kira hidung kiri. Ya. Jangan ngaji. Langsung. Balik pangajian. Jangan langsung. Jangan langsung migren. Aribi ya ustaz disini. Asa berat. Rangkentis. Apa ini. Bukan kamu nyeri sirah. Sabelah disini gitu. Aribi ya ustaz. Rangkentis. Duka disini abis. Borok-borok katinggali. Ustaznya gipoek. Nyanya tuh dasare. Karena apa? Karena bak pulang dari sini. Ibu bapak betul harus bersih pitrah. Saya simple aja. Ustaz mengembalikan ke pitrah mana? Sakit tuh. Cainu kotor. Entong diseblokin. Cainu kotor. Kucuran kunu bersih. Ngege bersih sorangan. Dua orang bapak itu kotor. Dasaranya nge kotor. Atau dalai nabi. Kalau nabi dimaksum. Kalau malikat tidak mungkin melakukan dosa. Kita ini kotor. Bagaimana agar bersih? Kucuran terus. Bagaimana kita bosan sama sholatnya? Ngerah naun. Itu kering mitrahkan orang sakit tuh. Murang kali tinggal bu sepitan. Jadi ngenah. Dipakai sholat ngenah. Budaknya dipakai. Dan hasil riset penelitian. Ternyata orang yang disunat itu kecil kemungkinan dia akan kena kanker prostat. Dibandingkan dengan orang yang tidak disunat. Itu kan penelitian. Makanya sekarang di luar Islam pun sudah banyak yang disunat. Kenapa? Karena tahu itu pitrah. Nang isri matosnya. Tenggung lupa pikiran. Cek nabi kumaya rasulullah lamun isri disunat. Gampang kawinkan. Isri maditikahkan. Eta disunatan. Ya. Munpamaget maya carana isri mantep. Tikahkan. Nanti disunata. Kusaha. Nanti disini kusaha disunatan anak-anak. Kucah rogenan. Tetes pitrah. Kenapa? Karena dia sudah mulai dipitrahkan. Dan. Persoalan hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah. Sopi ulang ajarkan do'ana. Suhat al-Baqarah ini terakhir. Ya. Sadahin apa? La yukallipullohun nafsan illa wusaha. Lahama kasabat. Wa'alayha maktasabat. Rabbana la tuakhidna. Inna sina. Au akhto'na. Rabbana wa la tahmil alayna. Isrodka ma hamatahu ala ladina min koblina. Rabbana wa la tuhammilna. Ma la tohkot ala nabi. Wa'apu'anna. Wa gbirlana. Warhamna. Anta maulana. Pansurna ala alqaumil. Kapirin. Saya baca barusan dalam tafsir Ibnu Khasir. Kalau Anda tidak biasa berdoa itu. Pakailah ayat itu dalam sholat setelah al-fatihah. Kalau ibu bapak tidak biasa berdoa itu dalam sujud. Karena merasa bahwa doa ini tidak sesuai. Maka kata Ibnu Khasir. Pakailah doa itu ataupun ayat itu dalam sholat ketika sudah baca al-fatihah. Maka Anda sudah sambil berdoa kepada Allah. Terus dibacakan oleh kita. Dan Anda sudah membaca ayat Quran itu plus Anda sedang berdoa kepada Allah. Ya. Karena kita tidak tahu seberapa ujian yang Allah akan berikan. Tapi kita. La yukallipullohun nafsan illa mus'ah. Terakhir. Bukan terakhir. Sedikit lagi. So. Muali wih tisa tengah dalapan. Dependent. Wajah-wajah terusnya rawalan. Atau sebutnya? Alhamdulillah. Genep dayi. Sehat genep dayi. Berarti tuang wai sakit tuwe. Cantamat-tamat botram. Ya. Bu. Saya kembali. Kemarin saya ditelepon. Satu. Anaknya kabur. Ya. Anaknya yang SMA kelas satu kabur. Suaminya. Dia sudah dua minggu tidak kembali. Bawa uang. Maafin ya. Saya. Saya terangkan. Saya belanja. Untuk pesantren. Dan uangnya ada yang ambil. Saya bayar. Saya. Saya bayar buat material. Uangnya dibawa Pak. Saya doain ya. Jadi. Nampikan ke kapasantren. Wainipu. Saya gitu je. Ya. Biasanya sama balanya. Tidak barang sumping. Diartos. Dikersahkan. Pohetapa. Ya. Bendaharanya. Ngasih uang aja. Tuh. Wih. Ah. Ken bayalan rizkina. Tadi nagembali omong. Ken didi. Nah. Ngasahnya ah. Suka nanya nunga gantian. Saya gitu. Ini. Ini nung gantian. Mati mana. Nggak apa. Coba kabayangku. Halo hebat. Nggak turun jelup. Nggak. Uangnya. Tung amek-amek. Semua apa-apa. Atau semua yang kerja di pesantren. Wah dia marah. Nyusul. Kaitu kadir. Ntong. Ken we. Dalain rizki urang. Lain milik urang. Semua balik. Kena urang doakin. Buat ting. Ujian ke pesantren. Usah ucu. Terah beresak itu. Sakit itu. Jadi nuriwet dan nudi damal. Kasihunan. Jadi wah. Sampai nyusul. Ibuna. Di suw istrinya. Di susul. Budak. Ntong. Namun kurang ditekan. Nkih berjadil lebih loba masalah. Doakin. Dan kayak gilin. Ayah rizki nadi balik. Ya. Ini saya belum cerita ini. Baru seharian saya cerita. Ya. Kenapa? Ah. Ken we. Nahun sahabat. Allah ngesengatur. Skenario sangat hebat. Anaknya bu ini. Suaminya bu gitu. Kak bayang ibu. Kak bayang te jami. Cik. Ya masalah kumah. Segeruk ciri. Bojona. Ustad. Nyasateng tingin. Allah. Kak abdi. Saya harus ngomong apa bu. Pak. Lemun kena ka orang cik. Ibu. Lemun kena ka orang alif. Budak kabur. Salaki kabur. Mau duit batur. Hoyong te. Mau. Mau kat tepi. Tapi nasibu iya mah bisa. Kata saya. Karena Allah sudah tahu. Bahwa ibu dapat mampu. Menanggung beban ini. Inilah yang disebut dengan. Yajallahu makroja. Curucur si ibu nangis. Jawa nyebat kira. Nuhun ustad sana. Sigana abila muntepenak sana. Ah ibu tesna sigana depresi. Makanya saya ingat. Dalam sebuah keterangan. Yashiru walatu asiru. Permudah orang. Agar masalah kita pun dibudahkan oleh orang. Permudah orang. Agar masalah kita pun dibudahkan oleh orang. Dan ini pun terjadi. Ah. Kena ibu. Uramah. Ku urang menon. Dihampura. Malahan dugikan kaki. Usah disana lamun ayah jelamana dikumah. Tong digukumah. Mun bisa magabruk. Lamun ayah ma. Uram senadi gawe. Dipasantren. Kitu kusim kuringu. Ayah mun balik deh. Sok bejaan. Mun ayah telepona. Ceng teh balikin. Uram digawe di pasantren. Uram gaji. Nggak apa. Boating manina teh. Cara gitu teh. Kerteka bayang. Boating ayah bayarin. Dimana. Sakitu. Enteng sakitu. Oh gitu pausat. Mohon. Sok. Mun ayah balik deh. Uram senadi gawe. Narah-narah. Narah kayak ditangguh manina. Enteng pak. Ini cara berpikir. Seperti itu. Ceng kira-kira. Masalah sim kuring. Bakal dibereskan kualoh. Ibu saminya. Bakal dibereskan kualoh. Non sabab nah. Uram gaji mereskan masalah batur. Taetano disebut pitrah. Dan kudu bersih hatetanya. Lamun tebersih kumahat. Ah. Oh. Mun papangis ya di jalan. Mwatego. Tahsin. Hah. Nges kabayang we. Balal cunur di dia bun. Nges kabayang bun cunur. Terus wawos na murudul. Terus kabayang. Ento. Mun bisa magabru. Beredeiku urang. Tah sakitu. Taheta pitrah. Saya yakin. Yajallahu makrojan. Bayar zukuhu min hae sulayatasin. Ini cerita hebat dalam kehidupan saya. Duh. Alhamdulillah. Nini mati. Nah hayang gerapa pangi jenggil maeta. Aslina hayang digabruk pak. Hayang digabruk. Bu aslin mohon bohong lain. Hayang digabruk. Lah airik digabruk. Isri yang pertama dengan isri yang kedua. Lebaran dipertemukan. Culi gabruk. Nang ditukang. Karena dia. Ya iya mah iya. Lain nyontohan. Lain nyontohan diurang. Ini mah batur gitu. Ya. Culi gabruk. Nang ditukang. Perep. Ngarus segera deki. Enggak. Saya sampai berdoa. Ya Allah. Cepat dia datangkan. Dan saya akan. Pertemukan saya dengan dia. Non sabab na. Kusim guling. Mual ditagi. Mual. Dibere gawe. Sakit tu. Tah. Eta apa. Cing bu. Lamun gitu kumah. Kira-kira. Saya. Sekira-kira cing ku Allah dijamin. Dijamin. Beres. Sakit tu. Malang disiapkan baju na. Gerek dibere baju takwa. Dan murid manih nanti. Murid baju nanti. Lain baju takwa. Murid gak. Bere baju takwa. Suga. Soleh. Sakit tu. Mata hebat nabi ma. Anunyi duhan. Wai di longok. Nah jadi soleh atuh. Tah pitrah. Tah etak. Eh. Diajar pitrah. Jalala war. Ya. Maka dalam bahasa ilmu jiwa. Dia namanya. Bening hati. Kan ada sih mungkin. Kedujudia ajar. Sampurna lagi. Kedujudia ajar. Mata masalah bertubi-tubi itu untuk apa. Membuat kita lebih kuat. Terakhir. Terakhir. Kalau orang sudah pitrah. Yaitu apa. Dia. Mustajabud dakwah. Doa-doa. Nadi ijabah ku Allah. Mata klarisnya. Ayah ustaz rangkin gini. Laman anjen didolim. Terus keurang dihampurat. Nunga dolimna. Doa anjen dijabah ku Allah. Tapi lamun anjen didolim. Tapi tengah hampurat. Kanunga dolim. Maka doa anda tidak akan dihijabah. Jadi doa anu didolim dihijabah. Di mana urangah hampurat. Jalmi etak. Saki itu. Ari tengah hampurat. Memuang. Kenapa? Disebutnya balas dendam. Tidak boleh kita balas dendam pada orang itu. Tapi kita harus memberikan sebuah apa. Lamun hayam doa dihijabah. Kudu pitrah. Mata murang kali gini. Nahabut dihijabah doa anak. Dah pitrah budak. Bersih. Kulu mauludin yuladu alal. Pitrah. Ngek kadituna. Budak paabawahu. Maka orang tua. Yang dia akan mengotori. Kepitrahan anak. Sampai dia beragama pun jadi salah. Karena dia dikotori. Dengan sesuatu yang tadinya pitrah. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini harus dipahami. Saya yakin. Apa yang kita sampaikan. Di kesempatan kali ini. Ini untuk membuat kita kembali pitrah. Makanya. Beres bu. Rasulullah pak. Membikin ka'bah. Beliau di depan ka'bah. Lalu berdoa begini. Rabbana takobbal mina innaka antas sami'ul alim. Beres pitrah. Doanya. Takobbalallahu mina waminkum. Kan saminya. Doanya. Nabi Ibrahim mah. Rabbana takobbal mina urang mah. Takobbalallahu mina waminkum. Nah. Bersih mas Adayana nanya. Beres bu. Pak. Bersih hati Aina. Nah. Pitrah Sadayana. Mulih ti dia. Saya yakin. Ibu bapak. Akan. Dimudahkan rizkinya. Oleh Allah. Mulih ti dia. Ibu bapak. Bakal. Dimudahkan urusannya. Oleh Allah. Mulih ti dia. Bapak ibu. Bakal. Doa-doa nadi ijabah ku Allah. Saratna kumaha. Pitrahkin hula. Beresihkin pikiran jenghate. Ngarah Allah deket serang urang. Kasohi bulmakosid. Murangkali. Nuna medis sepitan. Mudah-mudahan hidup. Jantan murangkali. Anu soleh. Mudah-mudahan hidup. Jantan murangkali. Anu tiasa. Bakti. Kalau serang. Bakti. Karena agama. Ibu bapak. Hadir di tempat. Mudah-mudahan. Doa saya juga. Sama. Itu untuk berdoa. Untuk keluarga kita semuanya. Saya kira itu saja. Insya Allah. Nanti kita bertemu kembali. Di kesempatan yang akan datang. Dan insya Allah. Ibu bapak. Saya doakan selalu sehat. Walapiat. Panjang usia. Husnul Khatima. Rabbana hablana min azwajina. Wadduryatina kurratayun. Wajalna lilmutaqina imama. Rabbana atina pidunnya hasanah. Wapil akhirotiasanah. Wakina ada banar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.